Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura menggelar kuliah umum dengan tajuk Bebas Kekerasan dalam Lingkungan Kampus sekaligus penanda tanganan MOU dan MOE dengan LPSKRI. Berikut kegiatannya. Rektor Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Dr. Shafi yang membuka langsung kuliah umum sekaligus penanda tanganan MOU dan MOE dengan LPSKRI itu diawal Syekhona Khalil Gedung Graha Utama Kampus UTM Bangkalan pada hari Kamis 14 September 2023. Simbolis pembukaan acara tersebut dilakukan langsung oleh Rektor melalui pemukulan gong. Dr. Shafi sangat bangga dengan terselenggaranya acara tersebut yang langsung dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris LPSKRI yang juga akan mengisi kuliah umum pada kesempatan tersebut. Kerjasama dan UMAS ini luar biasa. Mungkin satu-satunya PTK yang dihadiri secara-secara lengkap ini oleh Pak Ketua, Pak Sijek dan Pak Kepilu untuk kerjasama dan UMAS itu ya UTM. Mungkin ya. Karena untuk mengadiri tiga pejabat terakhir ini susah program lain. Alhamdulillah, UTM mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak. Mahasisah UTM terutama dari Fakultas Hukum sangat antusias dan menyambut baik MOU dan MOA bersama dengan LPSKRI. Hal itu tidak terlepas dari orientasinya untuk meminimalisir atau membasmi kekerasan seksual di dunia pendidikan. Ketua LPSKRI Hasto Admojo Suroyo menguraikan soal modus yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Dia menyebutkan setidaknya dipengaruhi oleh orang yang memiliki kuasa. Modus di mana kekerasan seksual itu memang biasanya dirapukan oleh orang yang berdekat dan karena ada relasi luas. Nah, untuk kekerasan seksual ini memang bukan hanya persoalan hukum yang bermain di situ tetapi juga ada persoalan budaya. Sementara itu, Sekretaris LPSKRI Nor Siddhartha menegaskan kerjasama dengan UTM sangat penting bagi lembaganya. Hal itu tidak terlepas dari kepedulian UTM terhadap topik tersebut. Jadi, Uni Perkutas Nur Jawa Dura ini menjadi uterakannya. Kenapa? Karena kami sudah melakukan komunikasi, kami sudah melakukan dengan kementerian listrik lalu terkuti itu adalah terkait dengan gen terhadap juga besar-besar dan sehingga kerasan seksual, jadi sehingga kami menganggap kerjasama dengan UTM yang sangat penting. Karena kita harus ada kepedulian kampus terkait dengan kasus-kasus yang berpotensi atau mungkin sudah pernah terjadi di kampus ini. Potensi itu apa? Potensinya adalah kita harus mengembangkan yang sama. Kalau kasus kerasan sesuatu harus diselesaikan secara ukur. Jadi saya disampaikan kan, tidak jangan pernah ada yang namanya diversi atau ada yang namanya restoratif kestis. Jangan kalau kasus seksual dan kasus-kasus itu berlambang itu berlambang dan kelahiran selam kemampuan korensaksi itu sudah sangat berlambang. Jadi penting kekakannya komitmen dan iklimitas berlambang-lambang. Kenapa? Karena memang tidak butuh berlambang sendiri biar kamu perlu teman perlu mitra perlu bersahabat si kita sangat dihati untuk menjadi teman-teman bersama-tama kita akan menjelaskan khusus adalah diketahui MOU dan MOA tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi Satgas PPKS UTM Hai Lutlumam Syahid Widjtahidi KTV Bangkalan melaporkan Sub indo by broth3rmax